Halo semua selamat datang di channel youtube clarity sound art jangan lupa ya di like comment subscribe dan share ya agar kita bisa terus memberikan informasi untuk kalian semua Oke ini kita akan bahas head unit Android Orca yang baru Proplus G2 ini kita mau kasih tahu nih ini head unit ini bisa pajak kita mungkin enggak bahas pembelian ini agak pajak seperti biasa cuman yang pasti Orca Proplus ini ada dua ukuran 9in sama 10in yang kita pasang ini sekarang sih 9in di mobil iknis nah dalam setiap pembelian Orca Proplus yang G2 itu kita udah dapat kamera di VR sama seperti seri sebelumnya kamera di VR nya ada depan sama belakang ya ini yang depannya lalu nanti slot USB nya kuarnya di lagi sini kalau yang sekarang dia kuarnya ada dua satu warnanya hitam satu warnanya biru nah oke ini tampilan menu barunya tombolnya sebelah kanan Oh ya ini RAM nya 4 ROM nya 64 ya jadi ini pilihan menunya sekarang tampilan barunya lebih responsif juga lebih cepat juga nah ini kalau misalnya kita mau car play atau LED auto sekarang namanya udah Zlink 5 nah ini sekarang Android udah bisa wireless Oke saya coba pakai head unit Android ya jadi kita nyalin dulu Bluetooth nya biar dia cari ini kita buka disini Bluetooth musik ya tadi ada kodenya nih kita pilih disini ada password pin nya 04 kali oke oke dia otomatis nih langsung dia pindah ke si Zlink nya nah ini bisa kita pilih nih kita mau pakai Zlink buat carplay atau mau buat eh sorry kita mau buat Android auto atau kita mau buat mirroring nah ini tampilan barunya nih Android auto nya udah wireless ya kita ngapain kabelnya ya kita handphone nya saya matikan nah ini tampilannya nih sangat bagus sih lebih enak jadi kalau Android auto itu dia hanya bisa nampilin Google map Waze YouTube musik Spotify yang ada di handphone Android kita jadi kalau kita buka Google map yang disini ini yang dibuka tuh sebenarnya map nya handphone bukan map nya ini dan di unit ini kita belum koneksikan apa-apa belum kita koneksikan hotspot nya nah ini tadi secelas untuk tampilan si Android auto menggunakan handphone Android wireless dia oke nah sekarang kita coba ke iPhone nya ini kita tinggal matiin aja Bluetooth nya sama WiFi nya nanti dia mati sendiri oke oke kita keluar oke kita cek lagi ya disini ya nah sekarang kita pakai iPhone kita klikin kita konekin dulu kita cari lagi nama Bluetooth nya oke cari dulu oke ketemu nama nya kita klik lagi ini password nya password nya oh iya kalau di iPhone Siri nya harus on ya pastiin Siri nya on nah nanti akan muncul nih Tune on WiFi dan start play ke yang kita iya aja ini akan langsung bisa langsung 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 ini tampilan untuk card play nya dan wireless juga tapi kalau misalnya nanti kita handphone atau iPhone kita anu kita gak bisa wireless karena operating system nya kita masih bisa gunain kabel untuk menggunakan fitur ini oke ini saya matiin ya saya matiin oke nah sekarang kita bahas nih light unit yang disini dia ada navigasi radio atau recorded 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 ini dibuat di VR nya jadi kalau kita udah pasang nah ini tampilan depan tapi ini belum record ya karena kita belum ada flashdisk nya lalu ini tampilan belakang nya ini sih bagus banget tampilannya nah kalau mau ngeliat record nya nanti bisa lihat disini ada hasil rekaman nya depan atau belakang nanti disini ada waktu jam nya juga muncul nah ini juga ya settingan ini dia buat mengatur kalau ini mau nyimpan di flashdisk nya mana ini recording frame nya bisa pilih hanya ada 135 untuk ada wallet nya mau pakai apa yang dia dulu dia juga ada semua oke ini saya keluar nanti lagi dari sini terus kita masuk ke menu nya seperti ini wireless nya sama ada settingan yang standarnya terus disini ada wireless nya lalu ada posisi E nah ini kayak gini ini cuman saya gak bahas ini ya terus kita akan melihat lagi ke musik musik ini kalau kita pakai flashdisk file nya musik bisa lihatnya di musik kan terus kalau misalnya ada netflix juga ada voice comment juga ada playstore juga nah sekarang kita mau coba kasih jaringan internet nah kalau untuk personal hotspot kita udah nyalain nanti kita turunin begini kita tahan kita cari dulu nama wifi nya oke sama oke oke kita masukin oke kita koneksi oke nah nanti dia kalau udah connected biasanya jam nya perlu berubah otomatis nah udah nih kalau udah begini kita bisa buka netflix misalnya nah cuman kalau pas buka netflix ini kalau baru nanti dia akan muncul minta kayak diupdate nah saran saya dikaitkan aja akhirnya di yes karena setahu saya internet android internet apapun netflix nya masih trackan dan ini kita lagi tes nya di basement ya jadi jaringannya agak kurang bagus terutama buat gps nya juga gak bakal dapet oke nanti kita pinang cari yang lain ini google web nya oke karena kita di basement gak bakal dapet jingle buat ngeliatin terus kita buka lagi youtube nya selamat menikmati